Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome and welcome back to my channel hari ini aku akan kembali mereview sebuah tas dari brand Michael Kors jadi kalau kalian penasaran detail tas yang akan aku review hari ini jangan kemana-mana keep watching and I hope you dear enjoy this video yang ada di tangan aku sekarang ini adalah tas dari Michael Kors namanya adalah Michael Kors medium nylon gabardine crossbody bag yang warnanya dune dan ukurannya adalah 24,5 cm untuk lebar tasnya tinggi tasnya sendiri adalah 15 cm dan kedalaman tasnya adalah 7 cm jadi ini adalah tas dengan ukuran yang cukup kecil tapi muatnya cukup banyak ya ini jenis tas seperti tas tas kamera bag sih sebenarnya jadi kayak small bag atau mini bag gitu cuman nggak usah khawatir karena ini cukup fleksibel ya jadi bukan model yang kaku banget untuk jenis kulitnya jadi udah pasti muatnya bisa lumayan banyak aku sendiri udah coba pakai berkali-kali si tas ini dan nggak ada masalah untuk muatannya nah untuk tas ini sendiri bahannya ini adalah nylon jadi kalau dilihat modelnya ini seperti model-model tas yang lagi happening sekarang ya dari brand Prada atau mungkin dari brand-brand high-end brand lainnya awalnya sih seperti itu tapi sekarang untuk US brand udah banyak ngeluarin model-model seperti ini ada Coach ada Kate Spade model-model seperti ini tapi untuk awal-awalnya tas ini tuh booming yang ngeluarin itu sebenarnya adalah Prada untuk seri yang re-edition jadi kalau untuk Prada sendiri harganya lumayan mahal ya untuk re-edition tanpa long strap jadi dia punya short strap seperti ini bentuknya seperti ini tuh di harga sekitar 13-14 jutaan untuk di online dan kalau pakai long strapnya dia modelnya ada juga re-edition juga yang modelnya ada long strapnya itu harganya tuh di hampir 20 jutaan setelah kita beli yang harganya masih terjangkau ajalah di range harga yang mungkin sekitar 3 jutaan yaitu brand dari Michael Kors yang aku pegang saat ini warnanya sendiri cukup menarik ya warnanya itu kalau dilihat itu kayak abu-abu tapi ada hint coklatnya sedikit jadi nggak full abu-abu tapi juga nggak full coklat ya jadi kayak percampuran dua warna ini warna khasnya si Michael Kors yang Dune ini lumayan unik ya warnanya dan aku suka banget awal dari tas ini aku lihat itu warnanya hitam dengan hardwarenya yang gold yang shiny gold seperti ini aku kurang suka apalagi tas ini memang aku peruntukan untuk hari-hari atau daily bag jadi ketika kombinasi antara hitam dan goldnya itu menurut aku terlalu wewah dan kurang casual aja tapi itu pendapat aku pribadi sih sampai akhirnya aku lihat Michael Kors ngeluarin warna Dune ini yang warnanya menurut aku jauh lebih casual dibanding warna black jadi aku putusin untuk beli karena memang sebenarnya aku suka sama modelnya tapi kurang serak sama warnanya yang saat itu ketersediaan warnanya itu hanya black aja nah warna Dune sendiri memang warna yang cukup favorit sih untuk Michael Kors ya yang aku suka beli beberapa kali beli tas Michael Kors itu memang aku punya warna Dune seperti ini jadi kayak warna abu-abu adahin coklatnya atau mungkin warna warna-warna coklat yang agak keping-pingan pokoknya aku suka sih warna-warna Michael Kors yang seperti itu dibanding warna blacknya gitu tapi bukan berarti black itu nggak bagus ya tapi tergantung sih kalau model tasnya cukup formal atau cukup feminim atau memang aku peruntukan untuk dipakai di acara-acara yang semiformal gitu better sih aku ambil warna pink eh maaf better aku ambil warna hitam dengan kombinasi shiny goldnya dari Michael Kors itu cantik dan mewah banget cuman karena ini memang tasnya aku peruntukan untuk delius jadi aku pilih warna yang lebih casual aja dibanding kombinasi antara hitam dan shiny gold hardwarenya dari Michael Kors ini nah kalau untuk tampilannya sendiri ini dia ada chainnya chainnya itu modelnya dia datar ya jadi ini kalau mau dipakai as a solder bag ini enak karena dia enggak bulat-bulat gitu loh jadi enggak terlalu sakit dibahu datar kalau dilihat tapi ini enggak bisa di removable jadi memang sudah nyatu sama tasnya kalau memang agak mengganggu menurut kamu bisa dikebelakangin aja jadi ketika dipakai untuk long strapnya dia enggak terlalu kelihatan cuman kalau aku sih nggak masalah karena ini jadi kayak cantik gitu loh untuk hiasannya karena kan basicnya tas ini tuh simple banget modelnya jadi dengan adanya chain ini kelihatan kayak ada sedikit apa ya sedikit girlinya gitu sedikit feminimnya jadi kayak lebih ada sentuhan yang lumayan mewahnya juga sih dan enggak mengganggu sih kalau menurut aku chainnya ini nah dia dilengkapi dengan long strap long strapnya itu dari bahan leather nah leadernya ini bisa di removable ya bisa kamu lepasin lalu bisa di adjust juga panjang dan pendeknya bisa kamu atur sesuai dengan kebutuhan kamu nah seperti ini ya adjustnya mudah sih sebenarnya dan ini di bagian depannya ada logo Michael Kors nih warnanya gold dan di bagian sampingnya dia ada apa ya ini leadernya ya jadi dia ada leather trimnya dari samping sampai ke bagian bawah tas dan ke sampingnya lagi menyatu seperti ini jadi ini simple tapi cantik sih tas ini kalau aku lihat kalau di bagian belakangnya dia polos enggak ada apa-apa dan bahan dasar dari tas ini sendiri adalah nylon jadi ini ringan banget tasnya ya karena nylon nah untuk dibukaan tasnya sendiri dia modelnya adalah zipper closer ya jadi bukaannya itu adalah pakai resleting atau zipper seperti biasa aja di bagian dalamnya kita lihat simple banget sebenarnya enggak macem-macem ya bahan dalamnya itu dia kalau nggak salah polister yang ada perinan Michael Kors nya jadi ini khas ya Michael Kors tuh rata-rata dalamnya tuh seperti ini dalamnya kalau kalian lihat jadi nggak ada yang beda sih sama aja terus dia ada satu sleep pocket yang ada leadernya sedikit terus ada embosan Michael Kors nya udah itu aja untuk dalamnya seperti ini nggak terlalu macem-macem simple aja malah menurut aku benar-benar kayak simple aja untuk ukuran yang lebar 24 cm-an ini menurut aku rumi-rumi banget biasanya sih tas ini aku isi dengan dompet tapi memang aku nggak saranin kalian pakai long wallet ya karena kalau pun bisa masuk long wallet karena ini kan 24 cm harusnya bisa karena long wallet itu nggak nyampe 24 kan panjangnya tapi penuh pastinya karena long wallet itu lumayan besar kan ukurannya jadi aku nggak saranin kalian kalau bawa tas-tas yang lumayan kecil seperti ini bawa long wallet cukup kalau aku sih card holder atau small wallet atau medium wallet itu masih oke terus aku biasa bawa ekstra masker tisu basah tisu kering hand sanitizer handphone ini masih muat banget kunci ini masih muat banget tasnya jadi ini emang enak dipakai untuk hari-hari jadi semua barang-barang yang biasa kita bawa untuk hari-hari itu muat nggak ada masalah di tas Michael Kors ini aku tunjukin lagi ya sekelilingnya tasnya emang bener-bener kayak simpel aja sih tasnya tapi cantik loh aku udah pakai berapa kali ini nyaman banget dipakai enak banget terutama kalau kamu adalah tipikal orang yang nggak pengen ribet bahwa tas tuh nggak pengen aneh-aneh bentuknya bukan model-model trendy bag yang ribet sendiri dibuatnya ini tas menjadi pilihan yang sangat-sangat baik ya menurut aku kalau cari tas dengan bahan nylon bag biasanya kita pakai itu dari Longshiong nah kalau bosen pengen bentuk yang beda gitu ini salah satu alternatif pilihan dibanding aku harus beli Prada karena kan memang awalnya tuh aku lihat Prada sih aku ngerasa tuh kayak cantik banget model tasnya tuh kayak sederhana banget tapi harganya luar biasa nah jadi ketika sebelum dari Michael Kors ini sebenarnya aku lihat Kate Spade itu ada juga keluarin model seperti ini cuman belum terlalu tergerak hati aku untuk beli entah kenapa ketika ada dari Michael Kors aku ngeliat kayak dia kok cantik gitu jadi aku nggak ragu-ragu untuk belinya terutama warna yang selain hitam ya kalau hitam tuh aku agak terganggu sama gold hardware-nya sih kalau untuk dipakai hari-hari kombinasi antara hitam dan gold itu menurut aku kayak too much gitu deh untuk aku tapi untuk orang-orang lain mungkin nggak masalah ya nggak papa juga sih karena kalau untuk pas tuh menurut aku sih nggak ada benar atau salah tapi lebih ke selera pribadi aja oke selanjutnya akan aku tunjukin kalau tas ini dipakai seperti apa ya selamat menikmati jadi selesai sudah video aku hari ini mereview tas dari Michael Kors semoga apa yang aku sampaikan bisa menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua jika kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk di like dan di share di sosial media yang kalian punya agar channel aku bisa tetap berkembang jangan lupa untuk subscribe channel ini nyalakan juga lonceng notifikasinya jadi setiap aku upload video baru kalian nggak ketinggalan terima kasih sudah menyaksikan video aku sampai akhir keep healthy and see you on my next video bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh